Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia Organisasi Wilayah atau IJMI Orwil Provinsi Kepri mengadakan rapat perdana Usai dilantik Ketua Umum IJMI Pusat baru-baru ini Rapat perdana di Asrama Haji Tanju Pinang, Senin malam lalu disambut antusias oleh para pengurus Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia Organisasi Wilayah atau IJMI Orwil Provinsi Kepri Mengadakan rapat perdana Usai dilantiknya Ketum IJMI Pusat baru-baru ini Rapat perdana di Asrama Haji Tanju Pinang, Senin malam ini disambut antusias oleh pengurus Dihadiri sebanyak 40 dari total 60 pengurus Ketua Harian IJMI Orwil Kepri Lamidi, memimpin rapat perdana IJMI Kepri Lamidi saat memimpin rapat, mengaku tidak mengira antusias kehadiran pengurus cukup tinggi Pertemuan majelis ini membahas konsep awal pengembangan organisasi ke depan Saat itu disetujui untuk memberdayakan IJMI Kabupaten Kota yang ada di Kepri Lamidi mengatakan Kabupaten Kota yang belum ada kepengurusannya Akan diberi mandat kepada beberapa tokoh yang berminat bergabung di IJMI Sedangkan yang sudah berdiri IJMI-nya tetapi belum dilantik Maka segera akan dilantik Terkait pelantikan itu, Lamidi berharap bisa dihadiri langsung oleh Ketua IJMI Kabupaten Kepri yakni Ansar Ahmad Sampai jumpa di video selanjutnya Lamidi juga menambahkan setelah IJMI Kabupaten Kota Kepri berdiri dan dilantik Pihaknya akan mengadakan rapat kerja dengan semua organisasi yang ada di Kepri Tidak itu saja, pertemuan juga membahas aksi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat Seperti webinar, latihan untuk guru dan rencana untuk mengadakan perbincangan Dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!